Argentina kalah 1-2 dari Colombia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol yang digelar di Stadion Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla. Dalam pertandingan ini Argentina tidak diperkuat Lionel Messi yang masih dibekap cedera yang didapat saat melawan Colombia pada Copa America 2024, 15 Juli 2024. Tanpa Messi permainan Argentina memang sedikit kurang menggigit dan kehilangan sosok pemimpin di lapangan. Meski demikian Argentina masih mampu menciptakan sejumlah peluang, pada menit ke-12 keeper Colombia Camilo Vargas melakukan blunder setelah gagal menggocek penyerang Argentina Julian Alvarez. Bola direbut Alvarez selalu melepaskan tembakan ke arah gawang Colombia, untungnya bola masih melenceng. Di menit ke-18 tembakan gelandang Argentina Rodrigo de Paul mengancam gawang Colombia, namun masih sedikit melambung. Pada menit ke-25 Colombia berhasil unggul 1-0 lewat gol Sundulan Yerson Mosquera usai meneruskan umpan James Rodriguez. Di awal babak kedua atau tepatnya di menit ke-48 lewat gol Nicolas Gonzalez usai memanfaatkan kesalahan umpan James Rodriguez. Pada menit ke-56 wasit mengecek VR dan memutuskan memberikan penalti untuk Colombia setelah Nicolas Otamendi melanggar Daniel Munoz. James Rodriguez yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Colombia unggul 2-1, hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah. Colombia menang 2-1 atas Argentina. Hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah, Colombia menang 2-1 atas Argentina. Kemenangan itu membuat Colombia naik ke posisi kedua klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol dengan mengemas 16 poin dari 8 pertandingan. Sementara kekalahan ini tidak mengubah posisi Argentina di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Terima kasih telah menonton!